peran serta aktif petani sangat dibutuhkan untuk mencegah hama tanaman menyerang lebih cepat sehingga dengan deteksi dini hama tanaman dapat dilumpuhkan karena selama ini masih terlihat hama terdeteksi lamban sehingga menyebar dengan cepat dan dampaknya merugikan para petani tak hanya itu para pendamping pun siap bila mana keluhan petani tersampaikan dengan cepat karena stakeholder yang lain seperti PPL maupun Babimsa setempat akan siap mengatasi masalah tersebut menurut PPL Dispertanningrum curah hujan yang tinggi saat ini menyebabkan banyaknya serangan hama pada tanaman kita gak bisa ngatur suhu terus kemudian iklim seperti itu kita gak bisa ini karena untuk tahun ini itu kan tipenya kemarau basah jadi air jumlah curah hujan kemudian kelembapan itu sangat tinggi jadi itu memicu adanya hama dan penyakit tanaman kalau disini yang kelihatan banyak itu pirikularia, santomonas dan ada beberapa warung batang coklat sementara itu menurut para petani selain terkendala dengan pengairan petani juga mengakui serangan hama di saat musim penghujan seperti sekarang ini memang tinggi seperti hama keong sawah dan juga jamur pengendalanya itu cara pengatur pengairan itu agak sulit karena disini itu kalau terlalu banyak air kadang-kadang tiongnya itu naik ke pohonnya naik ke batang padinya batang padinya dari Patrang Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan terima kasih